SOSIAL MEDIA Manusia tidak dapat hidup tanpa bersosialisasi. Namun ketika kita dapat menemukan cara praktis untuk melakukannya, kenapa tidak? Salah satu cara praktis itu adalah melalui pemanfaatan teknologi dan sosial media. Orang-orang menemukan bahwa pemanfaatan teknologi dan sosial media menjadi sarana yang efektif untuk melakukan beragam aktivitas dengan lebih mudah. Membeli sesuatu hanya dengan menekan layar, mengerjakan tugas yang rumit dengan AI, bahkan untuk bersosialisasi pun tidak perlu menghabiskan waktu untuk berdandan selama satu jam ataupun menghabiskan uang untuk berbincang di coffee shop terdekat. Dengan berbagai konggolan itu, orang-orang pun mulai bertemah dengan sosial media. Aku adalah salah satunya. Sosial media menjadi wadah bayiku untuk mengekspresikan diri dengan berbagai cara. Sesimpel membagikan aktivitasku sehari-hari, membagikan rekomendasiku tentang suatu lagu, hingga mengutarakan opiniiku tentang politik yang sedang terjadi. Ada salah satu hal yang paling kusukai ketika aku berkecimpung di sosial media. Ketika seseorang memberikanku pujian atas keunikan dan juga hasil pemikiranku yang unik terhadap sesuatu. Ada euforia yang muncul atas pengakuan itu. Dan mulai saat itulah aku berpikir, Oh, menjadi keren di sosial media ternyata saya menyenangkan itu ya. Pernah-lahan aku mulai merubah beberapa bagian dari diriku. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang kugunakan. Mulai dari atasan, bawahan, hingga detail kuku jariku yang bahkan dulu kugunting hanya sekali dalam sebulan. Bahkan untuk mengunggah satu foto di Instagram saja, itu membutuhkan banyak waktu. Bahkan aku harus melakukan 50 kali selfie hanya untuk mendapatkan satu foto saja. Aku bahkan ingat di usia aku yang masih sangat muda. Aku mulai menggunakan skincare dan produk makeup yang direkomendasikan oleh influencer terkenal. Which doesn't turn out well. Aku mulai memprioritaskan untuk membeli barang-barang yang bahkan tidak sepenting itu. Aku bahkan membohongi publik untuk terlihat keren. Bahkan membohongi diriku sendiri. Pada saat itu, tanpa kusadari, aku telah terjerumus ke dalam kebohongan di sosial media untuk menyembunyikan kekurangan yang ada pada diriku. Pada saat itu, aku mulai merasa bahwa apa yang aku lakukan terasa tidak benar. Pengakuan serta pujian yang kudapatkan nyatanya tidak membuatku merasa puas. Dan entah kenapa, perasaan itu menggangguku. Eh, kenapa ya orang tuh hidupnya kayak bahagia-bahagia banget gitu. Kenapa lo bilang gitu? Lihat aja orang-orang yang ada di sosial media. Kayak, they are living in their best life gitu. Traveling kemana-mana, ikut kegiatan A to Z, produktif banget. Mana cakep-cakep lagi. Mereka juga sering belanja barang-barang ataupun fancy dining gitu. Gue yakin kalau mereka belanja kayaknya gak bikin harga gitu deh. Lah, emang lo gak gitu? Perasaan gue liat di Instagram lo bahagia aja deh. Pada saat itu, aku berpikir. Selama ini, sosial media memberitahukan aku apa yang dilakukan oleh orang-orang pada ujian aku lakukan. Memenangkan kompetisi nasional, mendapatkan miliaya ujian 99, tubuh yang sempurna, hingga kulit putih dan mulus tanpa cacat. Yang ironisnya, semuanya itu tidak akan pernah kumiliki dan kudapatkan. Pada saat itulah aku sadar, media sosial merupakan wadah bagi semua orang untuk menunjukkan pesona mereka. Namun pada akhirnya, mereka hanya menunjukkan versi terbaik dan menciptakan ekspektasi yang tidak realistis kepada publik. Menyadari hal tersebut, akhirnya aku pun mulai memutuskan untuk lebih berfokus pada potensi diri yang kumiliki, Pesona yang kupunya sebagai seseorang yang hidup di dunia nyata. Pesona yang kupunya sebagai seseorang yang ada di reality. Pada orang-orang sekitarku yang mengenal dan menerimaku apa adanya, dan juga tidak lupa untuk tetap bersyukur atas hal-hal yang kumiliki. Pada akhirnya, hal yang dibutuhkan itu cuma menjadi daya sendiri. Menjadi daya yang asli tanpa harus mengurangi daya sendiri. Sosial media bisa menjadi keduanya. Tergantung bagaimana kita memaknai peran sosial media itu sendiri. Tergantung pada sisi sosial media yang mana kita bertumpu. Lantas kalau kamu sendiri, bagaimana? Tergantung bagaimana kita bertumpu. Tergantung bagaimana kita bertumpu. eh kak Fauzan yang dibanggul kamu Tia ya kok beda ya aku beda ya